Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 jadi gardannya gak bisa kita pakai soalnya ini bener-bener perlu skill tapi kita minta bantuan dari depan supaya di tarik powernya jadi hilang di mobil oke man my dream yoii tetap semangat bro ayo kita lanjut tanam nado gue emang kaya dengan buah-buahan kurang turga apa nih bro pas lagi off-road kayak gini gue sempet mampir ke kebun papaya kayaknya asik banget di bawah di sungai kita makan buah papaya kayaknya nih yang mateng yang warnanya udah kuning gini bro kita coba ya langsung aja deh gue ambil buat gue dan temen-temen makan langsung di lokasi mantap kan bro ayo papaya papaya manado bro nah kita makan bareng-bareng nanti harus potong lagi nih mari kamu makan papaya Pak Rejo kita makan papaya ada amil di kongong kongong oke kebun ya ayo 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 setelah harus turun dan berang sungai habis itu kita harus melewati break yang menanjak lagi ini kayaknya agak susah nih bro harus kita ambil ancang-ancang dulu udah gitu kita langsung gak senjang gue mau coba sekali lagi ya ya bro selamat menikmati sekali lagi Rensu coba nanti kalau gak bisa masih yang cukup buat gila seru banget jadi medannya yang bener-bener ekstrim kita harus naik dengan kondisi obatuan jalan becek ini mobil gak siap ini cukup kita doain masalah kayaknya gak tuang-tuang-tuang-tuang tenaganya udah mau habis bro mungkin karena tadi dibilang sempet beberapa kali kita coba lewati trek yang menanjak nah mobil saya sama Marshall gak berhasil juga hehehe mobil kita koplingnya bermasalah padahal jadinya kita harus butuh bantuan tari ya terima kasih buat temen-temen Offroad Manado yang udah ngajakin gua sama Denso Offroad di daerah tak usah treknya cukup gokil bro kita lanjut menuju selamat menikmati 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 Indonesia memiliki alam bawah laut yang sangat indah bro tersebar dari Sabang sampai Merauke keindahan ini menjadi salah satu faktor yang membuat gua menekuni hobi menyelam alias diving gua Marshall Sestra saking jatuh cinta dengan dunia diving gua terus mempelajari lebih dalam tentang dunia diving ini sampai akhirnya saat ini gua udah punya sertifikasi PEGI Dive Master untuk menjadi seorang dive master kalian harus memiliki sertifikasi Open Water Advance Diver Rescue Diver baru deh Dive Master nah sebagai dive master gua bisa menggunakan sertifikasi ini untuk membantu instruktur pada saat mengajar diving menemani kalian Adventure Dive dan tentunya memotivasi kalian yang belum kenal dunia diving percaya deh sama gua semua perasaan takut dan malas mencoba akan berubah seketika menjadi suka cita saat lo ngeliat keindahan alam bawah air bro oh 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati punya yang bergerak gak 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 di-gadi gak ingat ah 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 how it wujay 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 i thought that i heard you love me you've got Cincinnati there's more and fool of people there's one killing me Hiroon Sekali lagi kenalin, gue Marshall Sastra Gue sama aja kok sama kalian Gue cuma anak Indonesia yang punya hobi adventure Dan punya mimpi mendatangi setiap sudut indah Indonesia Alam selalu ngajarin gue tentang kesederhanaan, kemandirian, dan juga tanggung jawab Rasa itulah yang gue dapat setiap lagi adventure dimanapun Inilah air terjun yang kita cari Begagah, indah, luar biasa, luar biasa, luar biasa Aduh, hai, 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 hai Strik banget Jalur air yang kita lalui emang gak terlalu tinggi Masih bisa jalan kaki, gak harus berenang bro Tapi harusnya cukup keras Jadi kita harus selalu menjaga satu sama lain Ah, sesungguh Masih bisa jalan kaya Tuh Keras Tuh 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 jadi udah banget apapun aja apa ya? masuk, kita bisa ngasuk kita bisa ngelawat jadi kayak lu pergi start run ini ya, baru bisa langsung kita datang ke sini nah, ini men jadi, dan sekarang kita mau tanpa mangga, ada nanya nah, jadi kita mau lanjut ke sana oke jadi, kita harus take a picture jadi, jika kamu datang ke sini, jangan lupa untuk take a picture oke Baik. 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 Wah, seger banget bro. Abis trekking, langsung basah-basahan di air terjun kayak gini. Selain itu, semua teman-teman yang lain juga keliatan menekati banget air terjun ya. Kunikan tebing dan air terjun di kilo tiga amurang ini adalah di api tua tebing yang menjulang tinggi ke langit. Ditambah, suasana hening terkadang kita juga bisa lihat pelawar mengguni dan menerbangan di antara tebing. Hmm, berhubung kabar yang tersebar, katanya air terjun ini belum ada namanya. Kalau gitu, untuk sementara kita kasih nama My Trip, My Adventure Waterfall dulu ya. Nanti, kalau udah ada penjelasan dari Pemdas ke tempat, boleh kamu ganti impunya. Nah, semoga dengan datangnya kita kesini, kalian semua jadi tahu kalau di amurang punya air terjun buat kalian relax, seru-seruan bareng keluarga atau teman-teman kalian. Ingat bro, buat lo semua yang nanti kesini, jangan lupa foto dan posting di Instagram terus mention ke My Trip, My Adventure. Wuhu! Syukur-syukur, kalau seterusnya diizinkin pakai nama kita aja, hehehe. Yuk cus, pada datang kesini dong. Ini salah satu nyataan yang luar biasa ingat. Arterjun sebenarnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Karena kekuatan yang dimilikinya adalah lantaran tetes-tetes air yang jatuh beriringan secara berbarengan. Seperti kita semua di pagi ini. Kebersamaan lain buat kita merasa kuat dan merasa lemah. Kurang sempurna. Apa lagi nih bro? Habis dari air terjun, kita menikmati kelapa-kelapa. Wah, ini paling enak nih. Habis dari kota baru, habis sampai jatuh fencing ini, kita makan kelapa juga. Minum air kelapa katanya udah jadi dambang setiap orang yang sudah pernah gratifitas. Sampai yang cuma haus, habis seluruh-seluruhan kayak kita gini. Masa air kelapa yang akan membasai setiap sudut kerongkengan untuk lepas berada harga. Merupakan dambang bagi setiap orang. Apalagi jika ditinggati bersama plus didukung oleh sosial yang cukup baik. Thanks guys! Let's do it! Air terjun ini terletak di desa Kalawang, Minahasa Utara. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 85 meter, serta memiliki arus kompan yang cukup beras. Oke, sekarang kita mau rappeling di Tunan Waterfall. Sekarang kita mau upselling sebenarnya di Tunan Waterfall. Ini tinggi banget. Ini belum pernah nyobain rappeling. Upselling sih sebenarnya. Dari atas kebawah. Ini tinggi banget. Ini pertama kali di Air Terjun. Nah, ekstrimnya tuh. Itu licin batu-batunya. Dan airnya beras. Yaudah, yuk dulu aku. Gue taruh barang dulu. Suasana di sekitar Air Terjun ini masih sangat asri. Sepanjang mata memandang yang terlihat pohonan hijau yang begitu sejuk di mata. Pemandangan itu semakin serasi dengan suara gemericik Air Terjun yang menyejukkan nasi. Bro, kita lagi jalan menurut juga puncaknya Air Terjun. Karena kita bakalan rappeling untuk turun ke bawah. Tracknya sekarang untuk naik. Lumayan agak curam juga. Menurut gue sih ini juga udah curam ya. Jadi kita emang perlu stamina yang oke juga buat naik start. Oke, main trip. Main adventure. Wuh! Apa yang saya lakukan itu? Si carnet. Rappeling adalah salah satu metode turun tebing dengan menggunakan alat-alat atau perlakatan tertentu. Di antaranya ada Tali, Heartless Seat, Full Body, Karabiner, dan Enya, Elemen. Kita lihat dulu tingginya, kita cekin tingginya, bro. Wuh! Sekarang saya dan Marshall bakal rappeling di Air Terjun Tuna dengan ketinggian 8 km. Hehehe. Tapi saya perlu ngelakuinin si Marshall dulu nih. Kalian juga masih orang murah buat nyobain rappeling ini. Sebelum kita hapseling, turun ke bawah. Kita minta tuntunan Tuhan ya, biar semua selamat. Oke, bangun, Marshall siap, yuk, main trip! Main trip! Wuh! Eh, kasih semangat. Ibu. Ibu. Iya, ibu. Tuhan sudah dipinginkan dengan ini, Tuhan. Tuhan, jangan bikin streaming ya. Tapi masuk ke sini, Tuhan. Masuk ke sini, Tuhan. Kalau lo melihat dulu, kalau lo melihat dulu. Pasti bisa. Belajar buah, belajar buah, Luhan. Belajar buah. Masuk ke sini, Tuhan. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Ya, dia sudah dulu melihat, tapi susah nggak bisa melihat dulu. Sorry bro, ini pengalaman pertama gue Sebelumnya gue belum pernah nyobain aktivitas outdoor satu ini Nah, karena gue masih gugup nih bro Jadi Densu yang turun duluan gue kasih contoh ke gue Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terus dia rangup Gak janitulun Jadinya Densu berus Kita lihat Kalau Densu udah berhasil dia feeling safe Dia baru mau berani nyoba Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Wah, luar biasa Nekli dan ketinggian air terjendelan Ditambah music kita Masih asli abis Juara Menuruni tebing air terjendelan Terkendali merupakan cara yang Sangat asik untuk berinteraksi dengan Bentangan alam Semoga abis tak turun Semasa maka yakin Saya sampai hilang kong Pas turun Gak sadar nih Kalau udah terbang Asik Sensasinya Kalau udah kasihkan main replik Gue tau sih Replik ini berfokus pada tali Dan perjalanan ke bawah Nah, tiap gue melihat ke bawah Perasaan gak yakin tuh Terus nyerang gue Pas turun Oke, lanjut Di sini Karena básiknya Namanya cuma salah Lo yakin apa-apa Yang penting dari yang di saat Jadi Lu sudah For Untuk Oke, lanjut Turun Sal bisa sal, pelan-pelan sal, dibawa ada yang jagain kok Cukup ya Gak apa-apa bro Ini salah satu tips juga buat kalian semua yang mau coba ngelakuin suatu aktivitas ekstrim sport Modal paling utama adalah keyakinan Sal, bilangin Sal, lu jangan takut karena begitu lu udah turun, pd lu pasti naik Sal Itu baru adventure Ingat guys, gak ada yang lebih, gak ada yang lebih hebat, gak ada sombong, semua sama Kalau lu bisa, lu tentunya gak bisa Kalau lu gak bisa, lu belajar bisa Dan we call Terima kasih. 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 Terima kasih.